Intro Sob kids, pernah tau tidak dengan olahraga yang bernama panjat tebing atau rock climbing? Olahraga ini merupakan salah satu dari sekian banyak olahraga alam bebas dan merupakan salah satu bagian dari mendaki gunung yang tidak bisa dilakukan dengan cara berjalan kaki Sob Kids Banyak sekali alat-alat dan teknik-teknik yang harus dipelajari untuk dapat melewati dinding-dinding itu Dan kali ini, top kids ingin mengintip atlet-atlet cilik panjat tebing DKI Lapis 2 Sob Kids Biar kecil-kecil, cabai rawit semua loh Karena mereka ini sudah banyak mengikuti berbagai kejuaraan Panjat tebing sendiri ternyata memiliki manfaat yang positif untuk kita loh Sob Kids Nih, dengar cerita dari kakak pelatihnya Secara kebugaran mereka akan lebih bugar dan juga yang paling kelihatan adalah rasa percaya dirinya pasti meningkat Walaupun sedang musim hujan, mereka tetap berlatih dengan giginya Mereka sudah mempunyai tempat latihan indoor loh Sob Kids Jadi tidak perlu mengganggu jadwal latihan jika memang hujan sedang turun Menjadi atlet bukan hal yang mudah loh Sob Kids Tentunya butuh banyak latihan dan yang pasti bakat yang sudah ada di dalam diri kamu Bagian besar atau hampir semuanya itu kan kita seleksi, kita lihat Itu ada perwakilan dari pengurus cabang Dari pengurus cabang masing-masing artinya mereka bukan atlet yang nol atau mentah sama sekali Jadi memang sudah manjat Cuman masih secara kemampuan masih belum cukup lah untuk berkompetisi apalagi tingkat nasional Nah, jadi kita lihat disini karena ini lapis 2 Kita bukan untuk menarik atlet, bukan melihat dari kemampuan sekarang Tapi kita melihat bakat Kita melihat dari kacamata kita sebagai pelatih Setelah itu baru dari lomba itu kita lihat yang punya potensi Baru nanti kita masuk ke tim Ini dia Sob Kids Salah satu atlet cilik panjat tebing DKI Lapis 2 Namanya Raffianto Ramadhan Raffianto sudah jago banget memanjat sejak 4 tahun yang lalu Seperti apa ya cerita awalnya Raffianto sehingga sekarang menjadi seorang atlet Awal-awalnya sih tante saya atlet Saya mencoba-mencoba Alhamdulillah bisa Wah hebat sekali Kecil-kecil sudah bisa menjadi seorang atlet Raffianto pun sangat merasa senang menjadi seorang atlet Menurutnya Menang dalam suatu kompetisi adalah hal yang membanggakan Losop Kids Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!